Kedua terdakwa perkara penembakan Laskar FPI di kilometer 50 Tolsi Kampek difonis lepas dari tuntutan oleh hakim. Kedua terdakwa tersebut yaitu Bripto Fikri Ramdan dan Ibda M. Yusmin Ohorela. Dalam putusannya, hakim memutuskan Bripto Fikri Ramdan mendinyatakan bersalah, melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus kilometer 50. Namun, hal ini dinilai dalam rangka pembelaan terpaksa. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman pidana 6 tahun penjara, Jaksa menuntut kedua polisi itu dengan pasal 338 KUHP Jung Toh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Bripto Fikri Ramdan dan Ibda Yusmin Ohorela didakwa karena menembak 4 anggota FPI. Setelah pengejaran, yang berakhir baku tembak di jalan tol Cikampe, kilometer 50, kuasa hukum keduanya, Henry Yosodiningrat, mengatakan penembakan terpaksa dilakukan sebagai tindak membela diri, karena 4 anggota FPI melawan saat ditangkap. Terima kasih telah menonton!